Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi hari ini di pembahasan materi IPA Hari ini kita akan membahas contoh soal pada persilangan di hibrid Yuk kita bahas Disilangkan tanaman ercis biji bulat warna kuning homozygote dominan Dengan tanaman ercis biji lonjong warna hijau homozygote resesif Bulat dominan terhadap lonjong dan kuning dominan terhadap hijau Bagaimana perbandingan fenotip F2? Yuk kita kerjakan Oke teman-teman sekarang kita akan bahas contoh soal tentang persilangan di hibrid Nah di soal diketahui disilangkan kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning Yang homozygote dominan makanya kita tuliskannya huruf besar semua Disilangkan dengan biji yang kisut berwarna hijau Yang homozygote resesif Ingat kalau homozygote hurufnya semua harus sama-sama Kalau homozygote dominan sama-sama besar Homozygote resesif sama-sama kecil Langkah selanjutnya kita akan mencari gametnya nih teman-teman Kita akan cari gamet Nah gamet itu masih ingat kan huruf penyusun genotipnya Disini cuma ada huruf B besar dan K besar Yang ini B kecil dan K kecil Karena dua sifat beda maka gametnya juga ada dua huruf ya sesuai genotipnya Baru kita cari F1nya Nah ini disilangin nih ketemu B besar, B kecil, K besar, dan K kecil Karena ada B besar dan K besar Maka akan mengikuti si fenotipnya yang dominan Yaitu bulat kuning Nah disoal disuruh cari perbandingan fenotip pada F2 Berarti kita silangin nih F2nya Yang ini kita silangin sesamanya B besar, B kecil, K besar, K kecil Kita silangin sesama B besar, B kecil, K besar, K kecil Nah langkah yang selanjutnya kita cari gametnya ya Nah gimana cara nyari gamet Kalau ada hurufnya beda-beda kayak gini Pakai metode pelangi teman-teman B besar ke K besar dulu Jadi B besar, K besar B besar sekarang ke K kecil B besar, K kecil Terus B kecil ke K besar B kecil, K besar B kecil ke K kecil B kecil, K kecil Nah ini caranya ya Yang ini juga sama Gametnya B kecil, K besar B kecil, K kecil Oke sekarang kita cari F2nya Pakai tabel ya teman-teman Tadi kita udah dapet gametnya Nah gametnya silahkan dimasukkan ke tabelnya Karena ada 4 Jadi kita bikin 4 kolom dan 4 baris Nah sekarang kita silangin yuk Nah kotak yang ini Jadinya B besar, B besar, K besar, K besar Yang ini B besar, B besar, K besar, K kecil Yang bawahnya B besar, B kecil, K besar, K besar Yang bawahnya lagi B besar, B kecil, K besar, K kecil Kita lanjutkan ya Sampai selesai B besar, B besar K besar, K kecil B besar, B besar, K kecil, K kecil B besar, B kecil, K besar, K kecil B besar, B kecil, K kecil, K kecil Yang ini B besar, B kecil, K besar, K besar B besar, B kecil, K besar, K kecil Lalu ada B kecil, B kecil, K besar, K besar Yang ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil Lalu yang ini B besar, B kecil K besar, K kecil B besar, B kecil K kecil, K kecil B kecil, B kecil K besar, K kecil Dan B kecil, B kecil K kecil, K kecil Nah, kita sudah selesai Yang ditanya di soal itu Berapakah perbandingan fenotipnya Berarti kita fokus mencari Fenotip ya Nah, fenotipnya itu Apa saja sih yang mungkin terjadi Nah, kita cari nih Fenotip Fenotip itu kan sifat yang tampak nih teman-teman Nah, kemungkinan pertama Yang bisa muncul adalah Sifat yang bulat Yang dominan-dominan semua dulu nih Bulat kuning Nah, sifat yang selanjutnya Yang bisa muncul adalah Kalau nggak bulat kuning Berarti bulat Hijau Nah, sifat selanjutnya bisa muncul Lonjong Kuning Atau Si lonjong Hijau Nah, terlihat ya Di tabelnya Yang bulat kuning itu ada berapa Nah, berarti kalau bulat kuning Dia harus ada gen B besar dan ada gen K besar Nah, sekarang kita hitung ya Nah, ini yang bulat kuning ada Ini yang bulat kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah, ada 9 Yang bulat kuning yang bulat kuning Sekarang kita cari bulat hijau Nah, yang bulat hijau itu ada berapa? Kalau bulat hijau berarti harus ada gen B besar dan hijau itu banyak K kecil ya Jadi, kita cari yang B besar dan ada K kecil Berarti ini 1, 2, 3 Nah, ternyata ada 3 nih teman-teman Terus, sekarang kita cari yang lonjong kuning Berarti kalau lonjong itu resesif ya B kecil kuning itu K besar Berarti cari yang ada B kecil dan K besar 1, 2, 3 Oh, ada 3 juga nih teman-teman Nah, sekarang tinggal yang lonjong hijau Lonjong hijau resesif semua Tinggal 1 Nah, jadi perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1 Nah, inilah perbandingan fenotipnya Terima kasih telah menonton!